Intro Pemirsa kembali kita lanjutkan dialog kita pada sore hari ini Saya akan ke Mas Tantowi sekarang untuk menanyakan bagaimana tanggapannya Terkait dengan tadi pernyataan dari Bang Yoni Saya mengatakan bahwa ini saat ini kubu Agungasono berjiwa besar Dan kemudian sampai dengan pilkada nanti lewat mungkin nanti tetap akan diajukan isu mengenai Munas ini Karena kepengurusan berdasarkan Eskaryaw hanya sampai dengan tahun 2015 Nah Mas Tantowi membacanya seperti apa? Karena kan saya tahu kubu Ical sampai dengan saat ini masih menolak Saya rasa soal Munas, Munas Loop dan hal-hal yang terkait itu Tidak akan kami bicarakan di ruang publik Karena akan membuat situasi internal kami tidak kondusif Jadi biarkanlah permasalahan itu Akan kami bahas secara bersama-sama Dengan kepala dingin Dengan tekad untuk kembali membesarkan partai politik ini Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kala tadi malam Yang menurut saya itu kalimat besar yang akan menjadi bahan untuk kita pegang seterusnya Bahwa perpolitikan nasional itu tidak akan lengkap dan tidak akan sempurna Jika tidak ada Golkar di dalamnya Nah ini kan kalimat ini kan besar sekali maknanya Nah oleh karena itu perlu kedewasaan kita dalam berpikir bahwa ini dulu yang lebih penting Dibandingkan kita berbicara mengenai hal-hal lain yang akan menyita energi, pikiran dan kita hal-hal lain gitu Jadi secara sahal ini sudah barang tentu vale akan kami bahas secara internal Dan sebisa mungkin tidak akan kami bawa sebagai konsumsi publik Oke termasuk kadar misalnya rencana untuk salah satu jalan pemecah adalah mengajukan calon-calon yang mulai dari generasi baru Yang tidak juga Abu Rizal ataupun tidak juga Agung Laksono begitu Mas Antowi? Saya rasa itu adalah salah satu bagian dari diskusi besar yang akan kami bahas secara internal Baik, kita ke pengamal politik dulu Ada Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami Mas Yunarto ini bagaimana Anda membaca silatnas Golkar tadi malam Apakah kita bisa melihat ini sebagai satu mungkin forum yang benar-benar bisa menyatukan Golkar pada akhirnya Atau ini hanya semacam langkah pragmatis melewati pilkada yang akan datang? Ya, dari sisi komunikasi ini kemajuan yang luar biasa Simbolisasi pertama kalinya kita lihat ada pengakuan satu selipi Kemudian berujung pada digunakannya markas selipi bersama-sama Tidak lagi kemudian ada yang di kantornya sendiri, ada yang kemudian di selipi Dan ini bisa dikatakan kemajuan besar Tetapi kalau pertanyaannya kemudian apakah ini secara legal, secara formal dan secara konsolidasi politik Bisa disebut sebagai sebuah kemajuan besar masih ada beberapa pertanyaan diantaranya Yang pertama kan pertanyaan yang paling penting dan akan menjadi landasan bagi kemajuan proses rekonsiliasi berikutnya Pertanyaan yang paling mendasar apakah munas di Bali ataukah munas riau yang sudah diakui oleh kedua belah pihak Berdasarkan tafsir terhadap keputusan MA Karena mengacu pada pertanyaan itulah kita kemudian bisa melihat nasib Golkar ke depan Kalau munas Bali yang masih dianggap oleh sebagian kalangan dari kalangan kubu Golkar tertentu itu masih yang diakui Berarti kita akan melihat Golkar Munas Bali sampai 2019 Dan kita tahu ada sebagian pihak yang tidak bisa menerima kepengurusan Abu Rizal Bakri sampai 2019 Tetapi kalau kemudian yang diakui oleh pihak-pihak yang bertikai adalah munas riau Berarti kita ketahui dalam masa waktu 2 bulan dari sekarang sampai akhir 2015 Diperlukan adanya munas lanjutan Karena kita tahu kepengurusan riau itu habis di tahun 2015 Kalau kemudian itu terjadi pertanyaan kemudian kan adalah Bagaimana kemudian kita bisa menerka tokoh-tokoh mana yang maju untuk munas berikutnya Apakah akan stagnan dalam kondisi status quo Ical yang akan maju Agung Laksol yang akan maju dan kemudian bisa berhujung kepada politik tarikulur seperti yang kita lihat sekarang Atau jangan-jangan kedua-duanya Legowo memunculkan nama baru Yang akan lebih bisa meminimalisir resiko perpecahan ke depan Oke, nah kalau kita membaca dari hari ini Kelihatannya kedua kubu menerima keputusan bahwa yang diakui oleh SK yang di riau Dan kemudian hari ini sudah mulai berkantor kembali Dislipi dan beberapa perwakilan dari kedua kubu sudah hadir Dan ini artinya mereka mengakui SK di riau Nah Anda melihatnya bagaimana apakah kemudian ada jalan semacam jalan keluar pasca 2015 Karena SK riau itu akan berhasil berakhir pada akhir 2015 ini Ya kalau memang betul-betul sudah ada pengakuan terhadap munas riau Yang harus dilihat betul-betul secara konkret kan adalah Munas harus diadakan paling lambat akhir tahun ini Artinya apa langkah konkret yang kita tunggu tinggal bagaimana kemudian Dari masing-masing kubu bukan sekedar membuat panitia bersama untuk pemenangan pilkada Tapi jauh lebih besar daripada itu Bicara betul-betul mengenai persiapan menjelang munas Sehingga munas itu bisa dipastikan diakui oleh kedua belah kubu Dan siapapun yang terpilih betul-betul akan menghasilkan satu golkar Dan pada Januari 2016 Kita tidak akan melihat lagi begitu perdebatan mengenai siapa yang sah dan siapa yang tidak Sah, siapapun yang terpilih itu akan membuat golkar kembali berjalan Seperti dahulu kala ketika memang hanya ada satu golkar Itu saja menurut saya yang langkah konkret yang bisa ditunggu oleh masyarakat Termasuk oleh konstituen golkar dan kader-kader kepada golkar sendiri Oke, nah kalau kita membaca apakah untuk kebaikan golkar begitu ya Anda tadi mengatakan pada 1 Januari 2016 kita sudah bisa melihat golkar yang lebih solid, yang lebih baik Nah, apakah untuk itu berarti kedua pimpinan kubu yaitu Abdul Selbakri dan juga Agung Laksono Berarti tidak usah saja maju begitu sehingga akhirnya muncul tokoh baru Menurut Anda apa yang paling strategi yang paling baik untuk golkar? Saya tidak berani melarang, tetapi dan itu hak dari Agung Laksono dengan Ical untuk maju kembali Tetapi kalau kita baca suasana psikologi politik Bagaimana penolakan dari masing-masing kubu terhadap pemimpinan Ical Terhadap pemimpinan Agung Laksono Sempat muncul sebuah branding bahwa golkar terpecah dua Golkar Agung Laksono, golkar Ical Alangkah baiknya sebagai sebuah solusi, kedua nama tersebut itu tidak maju kembali Sehingga betul-betul trauma-trauma masa lalu Ingatan-ingatan mengenai golkar pernah terpecah dua Betul-betul bisa dinihilkan dan bisa dimulai dengan nama-nama baru Dan saya pikirkan kita tahu banyak juga nama-nama kader partai golkar Yang katakanlah cukup populer, cukup dianggap mumpuni Dan salah satu keunggulan partai golkar selama ini kan Mereka tidak terikat pada satu nama saja Tapi banyak nama Sehingga kemudian faksionalisasi lebih mungkin muncul Karena banyak petarung, banyak orang yang memiliki nama besar Banyak yang mungkin menjadi capres, kira-kira seperti itu kan Dan ini menurut saya harus dimulai dengan ketika mereka sudah sepakat mengenai Ademunas Lebih baik dan lebih bisa menjadi pilihan strategis Kalau nama-nama baru yang dimunculkan Kita tahu lah banyak nama-nama yang cukup populer Ade Komarudin, Setiano Fanto, Erlangga Hartarto, Prio Budi Santoso, Asis Samsudin Mungkin Mas Tanto Yahya sendiri begitu kan Ini bukan tidak mungkin akan menjadi darah baru juga buat golkar Termasuk untuk melakukan proses rebranding ketika namanya sudah hancur selama beberapa bulan terakhir Oke pertanyaan terakhir Peluang munculnya nama-nama itu menurut Anda seberapa persen? Ya kalau saya malah cukup meyakini Dengan membaca statement-statement yang muncul dari Agung Laksono dengan Abu Rizal Bakri Saya meyakini dan berpikir positif bahwa kedua orang ini tidak akan maju kembali Dan kalau pertanyaannya kemudian siapa yang akan muncul Nama-nama tadi saya pikir Ade Komarudin, Setiano Fanto, Erlangga Hartarto, Prio Budi Santoso, dan Asis Samsudin Atau Erwin Aksa mungkin dari tokoh muda juga Itu nama-nama yang sangat mungkin untuk muncul dan membuat pertarungan menjadi menarik Baik terima kasih Mas Sinarto Widjaya sudah bergabung bersama kami dan memberikan pengamatan adat terhadap Partai Golkar Terima kasih bergabung bersama kami Selanjutnya kami akan ke Mas Santowi Mas Santowi, tadi Mas Sinarto sudah mengatakan bahwa akan muncul nama-nama baru Dan kemungkinan besar juga akan seperti itu nantinya Dan Anda juga disebut sebagai satu nama baru itu Menurut Anda bagaimana Mas Santowi? Ya Golkar ini kan partai berbasis kader Jadi kader itu muncul terus, berkembang, kemudian menjadi matang Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Toto tadi adalah potret bagaimana orang luar melihat Partai Golkar Dan saya rasa itu benar begitu Nah tapi kita lihat saja bagaimana proses kader-kader baru tersebut akan siap menghadapi suksesi kepemimpinan di partai ini Namun satu yang patut kita garisbawahi disini vale bahwa Golkar itu adalah suatu partai politik yang tidak pernah kering Tidak pernah kehabisan dengan calon-calon pemimpin Baik pemimpin partai politik itu sendiri maupun pemimpin di daerah sampai dengan pemimpin pada level nasional Oke, kalau Anda sendiri bagaimana Mas Santowi merasanya? Kalau memang ternyata di daulat atau untuk memimpin Golkar? Banyak proses yang harus dilalui oleh seorang kader ya Sebelum akhirnya yang bersangkutan itu menyatakan bersedia Golkar ini kalau kita ibaratkan sebagai sebuah perusahaan Ini adalah sebuah perusahaan terbuka Jadi ini adalah public company Pemegang sahamnya banyak sekali Proses pengambilan keputusan juga itu harus melibatkan kader Berbeda mungkin dengan kebanyakan partai-partai politik lain Nah oleh karena itulah maka proses pengambilan keputusan Di dalam sebuah perusahaan publik itu Jauh lebih lama dibandingkan proses pengambilan keputusan Di perusahaan-perusahaan private atau perusahaan-perusahaan keluarga Dan ini adalah refleksi yang terjadi di sebuah partai politik Yang kepemilikan sahamnya itu begitu luas seperti yang ada di partai Golkar Jadi dinamika itu benar-benar terasa Kemudian demokrasi itu benar-benar ada Sangat terbuka bahkan Nah ketika kita melihat ini sebagai dua parameter penting Maka mohon dimengerti ketika pengambilan keputusan Yang bernuansa politik di partai kami ini Tidak semudah dan tidak secepat di partai-partai lain Oke baik Kita akan rehat sejenak Pemirsa kami tak mengundang Anda untuk bergabung bersama kami Untuk berlepon kami di nomor telepon yang tertera di layar Anda saat ini Kami akan kembali saat lagi dalam Prank and Talk Terima kasih